Cabut-cabut tu bawang Beruntai dan sarang semut dari Pahawang Cihuy, dorong terus Ayo, ikut kami bermain di sekitar desa Kekatang Kendaraannya cukup pakai ini saja Mobil-mobilan kami keren kan? Kami buat sendiri loh, dari bambu Kami tidak perlu olahraga yang macam-macam untuk membuat kami sehat dan segar Cukup berlarian mengitari desa saja sambil membawa mobil-mobilan kesayangan kami ini Ayo, terus Inilah keunikan desaku Diapit oleh dua bukit dan laut sekaligus Jadi mata pencarian warga kami cukup beragam Ada yang bertani, ada juga yang melaut Nah, ini dia salah satu kegiatan orang di kampungku jika laut sedang surut Yakni mencari kerang Ini biasa dilakukan oleh kaum ibu Ya, termasuk ibuku Kali ini pas sekali Air surut saat siang hari Para ibu sudah siap dengan kayu pencungkiannya tuh Aku juga penasaran Kira-kira bersembunyi di mana ya kerang-kerangnya Iyap, ini dia kerangnya Hayo, teman-teman Ada yang sudah pernah lihat kerang jenis ini belum? Kami menyebutnya berutai Ciri-ciri yang paling khas ada di bagian ekornya Berutai banyak tumbuh di dalam pasir berlumpur Seperti pasir di pinggir laut kami ini Ibu-ibu menggunakan kayu pencungkil Karena terkadang berutai berdiam di dalam pasir Tapi ada juga yang sudah muncul Jadi tinggal ambil deh Para ibu sudah tahu cara mengetahui keberadaan berutai Tinggal lihat saja jejak garis di pinggir pantai Disitulah berutai berada Satu, dua, tiga Ketahuan deh tempat persembunyianmu Seperti main petak kumpet saja ya Berutai ini enak loh Meskipun tidak dimasak Rasanya tetap gurih Tapi aku lebih senang berutai matang Kalau gitu ikut kami masak berutai yuk Asik Menikmati indahnya pasir putih tepi pantai kerapak Sambil makan berutai Tapi sabar Kami masak dulu ya berutainya Tidak perlu susah-susah Kami hanya akan membakarnya saja kok Berutai ini sudah asin rasanya Makanya warga kami juga suka makan mentah-mentah Kata ibu guru Makanan yang dimasak terlebih dulu Bisa mematikan bakteri di dalam makanan itu Tapi jangan lama-lama masaknya Bukan cuma bakteri yang rusak karena kena panas Tapi termasuk gizi baik makanannya Jadi bakar sebentar saja Lagi pula perut kami juga sudah tidak tahan lapar Sudah keroncongan Hehehe Sudah matang tuh Ayo kita sentap Hmm Kalau teman-teman di rumah penasaran Ayo ke desaku Nanti aku sungguhkan berutai yang banyak deh Hehehe Jangan ulang, 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 Kabur kemu. Hari ini aku diminta ibu mencari sarang semut. Meskipun berukuran kecil, tapi gigitannya maut. Bisa gatal sekujur tubuh nih. Secara, kami akan ambil sarangnya. Tapi kami punya cara supaya mereka menjauhi kami. Pakai abu arang. Pakai dipudak lagi, woy. Tapi cuma pakai dipudak lagi. Oleh, ini kuda atas yang di debah. Ini kuda hijau kuda debah yang di atas. Enggak nedeng di kekos kan. Aduh, pakai-pakai. Semut paling anti dengan abu arang. Jangan bilang-bilang ya. Aku lagi mengelabui teman-temanku. Jadi cemong semua kan mereka. Hehehe. Untuk beberapa hal, sarang semut bisa jadi mengganggu. Tapi, kali ini aku butuh sarang ini. Akan aku pindahkan ke pohon kakao nantinya. Pendasaran kenapa? Sabar. Nanti aku kasih tau deh manfaatnya. Ini, tolong pegang is. Jangan sampai jatuh ya. Kalau hancur, kami harus mencari sarang lainnya lah deh. Hehehe. 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 Woy. 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 Hehehe. Ketahuan deh. Desaku banyak tumbuh pohon kakao. Banyak juga warga ku yang mengelola biji kakao untuk dijual. Sebagai salah satu mata pencarian, tentunya kami bersama-sama merawat pohonnya. Salah satunya menggunakan sarang semut. Apa, Riu? Sayang nih, Hanisa. Cucokan kak, Cucokan. Di peluk gaul jelang daripada busuk di batang. Di peluk gaul jelang daripada busuk di batang. Duh, sayang sekali. Buahnya belum masak. Tapi malah pohon pisang sudah tumbang. Hmm, karena tidak ada yang punya, lebih baik kami ambil saja deh. Nanti kan bisa diperang di rumah. Jadi, tunggu sampai beberapa hari ke depan ya teman-teman. Baru deh pisangnya bisa kita nikmati sama-sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.